Unggahan video mengenai adanya jendela yang dipasang dengan terbalik baru-baru ini viral di media sosial Twitter dan TikTok. Di TikTok, unggahan tersebut diunggah oleh akun TikTok at Sechan Rizki. Dalam video itu, pengunggah juga memperlihatkan adanya beberapa jendela yang terlihat dipasang terbalik dengan bukaan jendela menghadap ke atas. Dosen Teknologi Bangunan Departemen Arsitektur Universitas Indonesia, UI, Widiarko mengatakan, dirinya tidak mengetahui dasar kebiasaan warga Cilacap mengapa memasang jendela dengan model demikian. Akan tetapi, menurutnya konsep jendela terbalik seperti video yang viral tersebut sebetulnya bukanlah hal asing di Indonesia. Pembuatan desain jendela demikian menurutnya kemungkinan terkait faktor keamanan. Karena jendela tersebut akan menyulitkan manusia atau hewan keluar masuk rumah lewat jendela. Widiarko menambahkan, dari perspektif fisika bangunan, desain jendela demikian terbilang cukup baik. Hal ini berbeda dengan jendela sistem dorong yang membuka di bawah, di mana menurutnya udara panas akan terkumpul di atas ceiling atau langit-langit yang kemudian terjebak menjadi tidak bisa keluar. Di hubungi terpisah, Kepala Lab Konstruksi Dasar Sekolah Fokasi Universitas 11 Maret, UNS, Ir Purwanto mengatakan, jendela terbalik juga menjadi hal wajar ditemui di daerah Purwokerto Selatan. Menurut Purwanto, jendela dibuat dengan model terbalik biasanya karena alasan keamanan baik dari pelaku kriminal maupun untuk keamanan anak-anak. Namun menurutnya ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari pemasangan jendela yang terbalik. Ia menilai jendela demikian memang memberikan sirkulasi udara yang baik karena memiliki bukaan atas lebih lebar. Akan tetapi, ia menilai jendela yang dipasang terbalik kekurangannya adalah engsel yang dipasang berada di bawah, berbeda dengan jendela pada umumnya yang engsel berada di atas atau di samping. Dari konstruksi menurutnya hal ini agak berbahaya, karena risikonya jika pengait lepas maka jendela akan langsung jatuh atau ambiar. Selain itu, menurutnya debu juga lebih mudah masuk karena sifat debu yang sifatnya lebih berat dari udara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!